Babinkam Tipnas jajaran Polres Bangka Selatan dampingi vaksinator untuk melaksanakan vaksin kepada seluruh masyarakat yang belum divaksin. Kabak Ops Polres Bangka Selatan Kompol Hari Hartono mengatakan program 1 Babinkam Tipnas ini mulai dilaksanakan pada Senin lalu. Jadi setiap 1 Babinkam Tipnas di 50 desa dan 3 kelurahan di Bangka Selatan diinstruksikan wajib untuk mendampingi vaksinator jemput bola vaksin ke rumah-rumah warga. Program ini dilakukan sebagai bentuk inovasi guna menggenjot capaian vaksinasi di Bangka Selatan khususnya dosis 1 dan 2. Dari tanggal 16 hingga 18 Mei pelaksanaan kegiatan tersebut setidaknya sudah ada 1.410 dosis disuntikan kepada masyarakat baik dosis pertama, kedua maupun ketiga. Kami berinnovasi untuk menaruh satu vaksinator satu desa bersama dengan Babin, dengan Kepala Desa, RT, maupun RW. Jadi harapannya dengan satu vaksinator tersebut bisa memaksimalkan kegiatan pertepatan vaksinasi di desa atau kekuarangan. Dalam mendampingi tim vaksinator, para Babinkam Tipnas turut menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksinasi guna meningkatkan kekebalan tubuh, serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih telah menonton!